Intro Kembali belajar bersama Bu An Kali ini Bu An akan membahas materi Cara mudah penjumlahan bersusun panjang dan pendek tanpa menyimpan Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 2 SD Ini materi tema 1 semester 1 Baik anak-anak ibu langsung ke pembahasan materi ini Tentukan hasil penjumlahan berikut dengan cara bersusun panjang dan pendek Baik disini ibu mulai membahas dari contoh soal yang pertama Yaitu 51 ditambah dengan 37 sama dengan titik-titik Cara yang pertama adalah dengan cara bersusun panjang Penjumlahan ini kita selesaikan dengan cara bersusun panjang 51 sama dengan 50 Ini bentuk panjangnya anak-anak 50 ditambah dengan 1 Selanjutnya 37 bentuk panjangnya adalah 30 Ibu tulis disini 30 ditambah 7 Selanjutnya kita jumlahkan dari nilai tempat satuan 1 ditambah 7 itu sama dengan 7 ditambah 1 8 anak-anak ibu tulis disini 8 Selanjutnya kita jumlahkan nilai tempat puluhan 50 ditambah 30 sama dengan 80 80 ditambah 8 sama dengan 88 Jadi hasilnya adalah 88 Jadi hasilnya adalah 88 Lanjut kita ke cara yang kedua anak-anak Cara bersusun pendek 51 ditambah 37 Ini kita jumlahkan dari nilai tempat satuan 1 ditambah 7 sama dengan 8 5 ditambah 3 sama dengan 8 Hasil penjumlahan bersusun panjang dan bersusun pendek sama anak-anak Hasilnya adalah 88 Lanjut ke soal yang kedua anak-anak Sekarang ini penjumlahan 3 angka dengan 2 angka Yaitu 312 ditambah 46 Sama dengan titik-titik Kita selesaikan dengan cara bersusun panjang terlebih dahulu Cara menulisnya seperti ini 312 46 2 disini satuan 6 juga satuan Harus lurus kanan Satu puluhan Empat puluhan Disini ratusannya 0 Tidak ada Baru kita selesaikan dengan cara bersusun panjang 312 sama dengan 300 Ikut tulis dulu 300 Ditambah 10 anak-anak Ditambah 2 Selanjutnya 46 Ini sama dengan 40 Kita letakkan disini anak-anak Ini 40 Ditambah 6 Ratusannya 0 disini Selanjutnya Kita jumlahkan dari nilai tempat satuan 2 ditambah 6 8 10 ditambah 40 50 300 Langsung kita turunkan 300 Ditambah 50 Ditambah 8 Sama dengan 358 Ini hasilnya Sekarang kita ke Cara bersusun bandek 312 Ditambah 46 Jangan lupa lurus kanan 2 ditambah 6 8 1 ditambah 4 5 3 Kita turunkan 358 Hasilnya sama anak-anak Kita tulis disini 358 Lanjut ke contoh soal ketiga anak-anak Ini penjumlahan 3 angka dengan 3 angka 403 ditambah 270 Sama dengan titik-titik 403 ini sama dengan 400 Ditambah dengan puluhannya 0 Anak-anak Disini 0 Puluhannya Selanjutnya 3 270 Sama dengan 200 Ditambah 70 Satuannya 0 Anak-anak Ibu terus disini 0 Selanjutnya kita jumlahkan dari nilai tempat satuan 3 ditambah 0 3 0 ditambah 70 70 400 ditambah 200 600 600 ditambah 70 Ditambah 3 Sama dengan 673 Ini hasilnya Lanjut kita dengan cara bersusun pendek 403 ditambah 270 3 ditambah 0 3 0 ditambah 7 7 4 ditambah 2 6 Hasilnya sama anak-anak 673 Ibu tulis disini 673 Baik Ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat Membantu anak-anak belajar Terima kasih Selamat menikmati